Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya catatan Aina dan di video kali ini catatan Aina bakalan kasih tip ya bagaimana cara perawatan terhadap tanaman hias janda bolong dan bagaimana cara memperbanyak tanaman janda bolong ini dan juga bagaimana cara membedakan tanaman janda bolong jenis Andan Soni dengan Acuminata dan juga termasuk ketika janda bolong ini sudah melewati batas turus ya karena tahu sendiri bahwa tanaman hias janda bolong itu untuk pertembuhannya itu dibilang cukup cepat ya dan ketika sudah melewati batas turus terkadang mau diapakan lagi agar tanaman janda bolong ini bisa terlihat indah dan cantik lagi dan yang pertama untuk memperbanyak tanaman hias janda bolong ini itu bisa diperbanyak dengan cara memotong ya memotong pada bagian setiap mata tunas ataupun ruas-ruas ya seperti ini ini bisa dipotong ya dan kemudian untuk perawatannya sendiri adalah alamkah baiknya untuk penempatan terhadap tanaman hias janda bolong itu tetap sama ya berada di area yang teduh namun yang terpapar dengan cahaya matahari dan untuk metanya sendiri disini saya menggunakan ini ya daunan yang sudah mulai membusuk yang tercampur dengan tanah ya dan kemudian ketika memperbanyak tanaman hias janda bolong ini ketika melakukan dengan cara setek batang ini dalam hitungan sekitar 40 hari ya ini sudah bisa mulai tumbuh dan menjadi satu tanaman janda bolong yang baru dan kedua jenis tanaman hias janda bolong ini jelas berbeda ya yang ini adalah Andansoni dan yang ini adalah Acuminata dan untuk membedakan untuk lubang di bagian janda bolongnya Andansoni ini cenderung lebih lebar dan cukup rapi ya sedangkan untuk yang Acuminata itu sedikit tidak beraturan ya dan dari daunnya juga kalau Andansoni ya janda bolong Andansoni ini lebih tipis sedangkan kalau Acuminata ini lebih tebal dan bagian batang tanamannya juga untuk Andansoni ini lebih kecil ya dibandingkan dengan yang Acuminata ini lebih besar dan bagaimana caranya ketika tanaman janda bolong ini sudah melewati turusnya yang pastinya kalian bisa memotong ya bisa memotong pada bagian mata mata tunis ataupun setiap ruas-ruas pada batang tanaman janda bolong ini dan untuk penyiraman sendiri terhadap tanaman janda bolong ini baiknya lakukan penyiraman rutin ya dua hari sekali untuk mendapatkan tanaman janda bolong ini tumbuh dengan baik dan subur pastinya dan demikian informasi dari catatan ENA bagaimana cara membedakan tanaman janda bolong Andansoni dengan Acuminata dan bagaimana caranya juga cara mengatasi ya mengatasi ketika tanaman janda bolong ini sudah melewati turus dan bagaimana cara memperbanyak tanaman janda bolong semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati